Ah sekalianlah biar lucu guys, biar lucu ya Naga Empire Elf Genius Gamers, aku sekarang live di Nemo TV Jadwal dan ID bisa dilihat di gambar berikut ini ya Saber 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 Lanci Kalianlah, oke Kalau menang disini kita akan jual bikin duit ya Pas ya, kita gak ada yang mau dibeli disini Nyantai aja Ya belum ada unit, diambil dulu aja Siapa tau ke Free Assassin kan ya Oh, kalau main Assassin ada itu gak nolak guys Kenapa gak nolak? Karena ada Karina Selena ya Ini biasanya biji yang orang gak mau ini, biasanya Masih berguna Sub Sub apa yang ngegetin? Subscribe Oke, gak ada yang dibeli Tidak ada yang dibeli ya Kita kasih sabernya itu supaya lama mati Abis berapa bang buat peralatan stream total? Wah gak enak ngomong angka bro Di deskripsi ada ya Silahkan dikira-kira sendiri Ada kok deskripsi alat-alat yang aku pake Itu dulu nabung Nabung dulu guys Baru bisa mulai Youtube ya dulu ya Property lagi turun gara-gara Corona Bener apa gak? Bener dan tidak Ada dua sisi orang Yang pertama orang yang mau Segera uangnya dijadikan aset Yang pertama Eh, yang kedua Orang yang butuh duit Butuh duit Asetnya mau dijadikan Duit Itu malah jualan Nah, selama ada yang jual dan ada yang beli ya Aman-aman aja bro Intinya kan gitu aja ya Tiga WM ngalah dulu Kita diem disini Habis itu nanti nunggu creep round ya Creep round selesai Kita naik ke tujuh Ngerall udah mulai bisa dapet link guys Aku butuh pengaruh Terima kasih Moga-moga masih tahan Oke, masih langsung-langsung tipis ya Sabernya ya Untung masih bisa menang guys Oke Mantap ya Murah banget naiknya guys Wah, mantap sih ini Dah, kita di tujuh Kalau sampai 20 Kita gak buru-buru naik ke 8 guys Kalau Assassin ya Nunggu agak murah aja Naik ke tujuh Supaya ada chance dapet link Dipenuhi sama Moonton guys Mantap kali ya Guci-guci Guci-guci Bintang 1 tapi kalau link Lumayan guys Enggak nolak ya Ini penuh bintang 1 loh Ngomong-ngomong ya Gini dulu deh Gini dulu Gini dulu Yang lebih make sense dulu ya Yang lebih make sense dulu kayaknya Nah Ini kan enak ya guys ya Nah Karina Aduh, gak sempat keganti Wah, lama-lama aku pindah nih Lama-lama aku pindah ke Assassin Tartman ya ini ya Assassin Tartman Tapi enggak lah Aku gak butuh Lolita Karena nanti bakal ada Karina kan Jadi aku sudah gak butuh Lolita L3-nya udah pake BG Enggak guys Bagusan ke WM ya WM-nya Argus Tamus tapi S1 dimana, S2 dimana S1 di Surabaya S2 di Singapura Kamu belum ada Natalia kan Mundur dulu ya Tentang 2 ya masuk ya Boleh ya Oke Besok bakal di Selatan guys Kalau begini guys Halo Assassin Elf Itu harus dapet BG Assassin dan BG Elf Kalau 6 Assassin, 6 Elf Cukup enggak ya Kalau gini doang Tadi Rita udah aku lewatin sih Gak ada rencana kesitu sih Memang dari awal tadi Wah besok ke 8 guys Wah enak banget ya ini ya Enak banget ini Jadi ke 9-nya Bisa mulai murah Cukup banget kalau dipaksain Harus dibantu sama slot Harus dapat satu lagi BG Assassin atau BG Elf Baru sama slot Masalahnya kita ini lagi win streak Kalau lagi win streak Ekspektasi dapet slot Itu agak kurang guys Installment of vehicular missiles Is a must for safe driving Is a must for safe driving Ada saweran bang B Oh iya kah Dari NAFAKRIDOINI At gmail.com Commenternya paling bagus Untuk agresif dan pasif apa bang Macem-macem sih Dengan untuk playstyle ya Bisa kayak gini Kalau agresifnya yang EG2 Atau EG1 Kalau pasif ya Biasanya kayak model-model AB2 atau Ragnar Itu lumayan pasif Karena skillnya Di late game banget kan Baru kerasa Bang AB jurusan apa Aku sering liat Bang AB speak English Di konten auto chess Jurusan bisnis bro Ini sedikit cerita ya Sedikit cerita Kenapa aku dulu Nggak kerja Nggak lanjut kerja Di Singapura ya Ini kalian cerita Ini buat subscriber-scriber Yang belum tau ceritanya ya Bentar Abis ngerol guys Aku cerita ya Ini kita nggak nguluk-muluk Ngambil link aja Baksia Mana Baksia Baksia Salah satu ya Kalau ada Baksia Ini lumayan Naganya bisa nyala tiga ya Ini bisa nantali Naga segala Baksia sekarang Mau Baksia ya Kapol kupa Klaude To the hidden blade All life is equal If you're here There is justice Perjalanan penting untuk menyelesaikan mobil dan orang-orang. Kedua-kedua mengikuti hatiku. Jadi dulu waktu zamanku ya, habis lulus kuliah S2 di Singapura itu. Singapura pada saat itu lagi naikin kebijakan guys. Kebijakannya adalah untuk satu perusahaan yang sama. Bentar ya guys ya. Ada saweran yang kita baca dulu saweran. Dari Justin. Kok aku mau ikut lomba MCBB pertama kali? Kasih saran dong kok. Salam dari Surabaya Barat juga. Semangat bro. Sarannya gini. Malaikin lomba beda sama main rank. Mentalmu harus lebih kuat karena lomba itu gak pernah best of 1. Jarang banget lah lomba itu best of 1 ya. Biasanya minimal best of 2. Jadi memang harus bisa mental juara. Supaya kalau misalkan ketinggalan di game pertama. Bisa comeback di game kedua. Kalau game pertama sudah unggul. Game kedua main aman aja. Itu kurang lebih sarannya gitu ya untuk baru pertama kali ikut turnamen. Itu perusahaan Singapura lagi ningkatin kebijakan. Kalau rasio pekerjanya itu 7 banding 1. Jadi 7 orang Singapura banding 1 orang Indo. Rasionya lagi begitu guys. Jadi keras banget ya. Makanya persaingannya kompetitif banget. Akhirnya satu kelasku 90% 90% ya. Dari satu jurusanku 90% kembali ke negaranya masing-masing. Ya karena kebijakan itu tadi. Yang menyebabkan kurang kondusif ya. Untuk mencari kerja di Singapura. Ya itu alasannya. Kita hidup harus realistis guys. Karena kalau ada 2 kandidat. Yang kualifikasinya sama. Satu orang Singapura satu bukan. Mereka lebih milih ngayar orang Singapura. Aku berhasil dari sini. Jadi beda lagi ya. Soalnya 4 Empire guys. Jangan masalah. Kuang hati keman kekuatan. Mungkin bisa masuk di sembilan Nah tapi apa yang dibuang? Tapi apa yang dibuang? Bentar, elfnya disitu Linknya pake empire Nah aku juga pernah ya Magang di Singapura guys ya Magang ya Sebenernya dari magang itu udah mau ditawarin buat full time Terus terang Tapi waktu aku magang guys Kerjanya itu ya Parah loh Kerja kantoran padahal Kerja kantoran ya Masuk tuh bisa jam 10 pagi Ulang itu bisa jam 7 7 apa bang? 7 pagi Jam kerjanya lumayan sinting guys Kalau lu bilang ya Dan itu sebulan gak satu kali Janji awalnya sebulan satu kali Itu pun awalnya jam 3 pagi Jam 4 pagi Lama-lama jadi jam 7 pagi Dan lama-lama Sebulan gak satu kali Sebulan tuh 5 kali Waduh Kesehatanku guys Gak kuat ya Terus terang ya Aku lebih mikirin kesehatan ya Daripada kayak gitu Yaudah ya Aku ditawarin full time di tempat itu Ya aku gak mau Terus terang Dan sehari-hari kalau gak lembur Kerjanya kayak gimana bang Kerjanya itu gini ya Sehari-hari kalau gak lembur Kerja sampai jam 6, setengah 7 Habis itu Kira-kira aku pulang Kan nyari makan malam Dan pulang Perjalanan ke rumah Naik base Mandi-mandi Ntar yang roll dulu Ah lukan masuk lah On device masih ada Mungkin saber bintang 3 Ini Paketan elf Paketan empire Waduh Berarti harus ganti saber ya Gak make sense ya Kalau gak Mending kita buang johnsonnya Kalau tau gitu tadi Aku buang johnson Ganti bangsi ya guys Gak apa-apalah Mendingin cerita sama subscriber ya Sehari Kerjanya Mungkin sampai jam 7 Ya biasa lah Mungkin makan malam Nyari makan Jam 7 Naik base pulang Kurang lebih setengah 8 Mandi-mandi Dan lain-lain Kadang ya Jam sampai jam 7.45 lah Jam 8 itu Bosnya udah WA lagi B Kerjaanmu yang part ini Belum selesai Ayo dilanjutin Udah lanjutin Kerja dari rumah Jam 8 malam sampai jam 11 malam Tidur Besok bangun lagi Masuk lagi jam setengah 10 Barang sampai jam 11 malam Parah guys Parah guys Oh Bici naga Supaya gak usah Nyari Itu ya Vaksinya ya Natalia 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 Empire Natalia Natalia Empire Natalia Natalia Empire Natalia Empire Natalia Empire Natalia Empire Natalia Empire Itemnya tetep di link Ini kombo lawak ya guys Jangan ditiru di rumah guys Jangan Jangan ditiru di rumah ya Ini kombo terlalu lawak ya Terlalu lawak untuk dibicarakan guys Jangan ya Ini ceritanya gitu guys Kenapa kok gak lanjut kerja di Singapura ya Pulang ke Surabaya Bisnis properti Ambil nabung Karena emang dari dulu Passionnya gaming kan Dulu itu Kenapa aku passionnya gaming ya Aku dulu basicnya di game strategi kan dulu ya Di game strategi banyak Bentar aku ngerau dulu ya Ngerau cari Natalia bintang 2 lah minimal Bumatnya selalu Ada hal yang hebat di dunia ini Aku akan menikmati makan terakhirmu Apa yang benar? Ini orang-orang yang benar-benar tidak akan beritahumu Memang udah ada beberapa prestasi tingkat nasional Cuman game-nya kurang populer aja Aku pernah Juara 3 besar di game namanya Magic the Gathering Itu turnamen nasionalnya yang ikut 200 Terus orang aku nomor 3 Terus sama satu lagi itu namanya Wish Wars Itu nasionalnya Singapura Ketika aku masih di Singapura ya Tempat turnamen nasional Aku juara 3 Sampai waktu itu Pulang ya Aku di Arak sama temen-temen orang Singapura ya Mereka tuh goyonan bilang gini Untung kamu gak juara 1 ya Kamu udah close banget loh itu Kalau kamu juara 1 Muka kita mau taruh mana Gitu katanya guys Lucu juga ya Wah ini kita harus nambah sesuatu nih guys Menangnya tipis banget ya Lawan main apa terakhir Uh main mids Untung udah ada alu Natalia Untung ada alu Natalia ya Ada alu cars yang aku ambilin dari awal Soalnya tadi gak ada rencana ke alu bintang 3 sih Kemudian ini kok tiba-tiba dikasih jalan guys Pembangunan peluang yang penting Untuk memperbaiki både kota dan orang Sampai ketiga Aku bergerak dikasih jalan guys Kau diki blazing duet Oke Sepatu Sepatu itu di link Naga satu lagi di alu Naga lagi empire lagi Air lagi Alunya bisa aku buang Gantiin 6 empire guys Coba ya Tes ya Tes 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 Oh nagarnya jangan di alu kalau gitu Agarnya balik di Karina Jebol duren pake gunting Tombol suren ada di setting Klik Klik Ternyata gampang ya Ngelik tombol like dan subscribe Nama Assassin 6 empire 3 elf 3 naga 2 touchman Oh tapi kalau gini lawannya terakhir match Nggak matchnya kalau nggak pake alu ya Karena alu natalia guys Wah alu natalia ya Nggak make sense ya Apakah meters? Apakah natalia 3 crystal terlalu kuat? Natalia mbok-mbok pemegang crystal ya Mantap 6 assassin, 6 empire, 3 elf, 3 naga 2 touchman Tanpa bantuan bujin Kata 19-1 Memang kalau EG2 ya Nggak ada playstyle lain ya Di jurusnya aja udah ditulisin Windstreet ya guys ya Jadi Paling tuan ya main windstreet memang Kalau EG2 Nggak punya bintang 3 Tidak menjadi majalah Tidak 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 Tidak